Ya pasca viralnya perlindungan siswa MTS Negeri 2 Sungai Kanan Labuan Batu Selatan kedua orang tua akhirnya sepakat menempuh jalur perdamaian secara kekeluarkan di kantor sekolah dan tidak melanjutkan permasalahan ke jalur hukum. Pasca viralnya perlindungan siswa MTS Negeri 2 Sungai Kanan Labuan Batu Selatan kedua orang tua akhirnya sepakat menempuh jalur perdamaian secara kekeluargaan di kantor sekolah dan tidak melanjutkan permasalahan ke jalur hukum. Bihak sekolah dan pemerintahan Kabupaten Labuan Batu Selatan menyambut baik perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan yang ditempuh kedua orang tua korban dan pelaku perlindungan. Sementara guna kepentingan laporan, kebenaran viralnya perlindungan, polisi Polsek Seikanan melakukan olah TKP. Namun pihak kepolisian tidak melakukan penyitaan barang bukti seperti ponsel yang digunakan untuk merekam. Polisi memastikan perlindungan terjadi lantaran ada salah paham setelah korban dan pelaku yang merupakan teman sekelas terlibat saling ejek. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Farh Rizal, INews, melaporkan.